Selanjutnya berita olahraga terkait Liga Santri di Kabupaten Banyuangi. Yalah kaset Liga Santri PSSI 2022 telah resmi dibuka di lapangan Tenggul Wulung, Desa Sembulung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Acara pembukaan dilaksanakan pada Senin 20 Juni 2022 dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kabupaten Banyuangi. Bupati Banyuangi, Puvistian Dhani dan Dandim 0825 Banyuangi, Letkol Kav Eko Yulianto Ramadhan beserta jajaran resmi membuka piala kaset Liga Santri PSSI 2022. Dalam kesempatan itu juga diikuti oleh seluruh pondok pesantren se-Kabupaten Banyuangi. Melalui seremonial berupa penandangan bola oleh Bupati Banyuangi, acara pun resmi dimulai. Sebanyak 8 tim dari 8 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuangi tercatat sebagai peserta. Turnamen ini bersistem Liga dan akan mengambil 3 peringkat tertinggi untuk dinobatkan menjadi juara. Sementara itu, laga pembuka suri ini mempertemukan tim dari pondok pesantren Amanatullah melawan tim pondok pesantren Sunan Kalijaga Serono. Yang pertama tadi dari sesuatu adalah ajang selatu arti antar pondok pesantren. Yang kedua, ajang ini adalah menjadikan sebagai jarak bagi penandangan darat untuk mencari bibit-bibit baru dari dunia persiapan pula. Perlu diketahui, pertandingan Belakasat Liga Santri PSSI 2022 merupakan kerjasama antara PSSI dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat menemukan sportivitas dan menciptakan bibit pemain baru yang berasal dari kalangan santri di Kabupaten Banyuwangi. Yang menang, akan kita kirim ke tingkat korek. Nanti ada dua tim dari tingkat korek yang bertanding di tingkat korek. Animo masyarakat terlihat sangat tinggi, terlebih pada laga pembuka ini tidak ditarik biaya masuk. Antrian kendaraan di sekitar lapangan pun sangat padat, sehingga beberapa arus lalu lintas harus dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Dari Banyuwangi, Muhammad Dasbi, Nasional TV melaporkan.